Ya, misalnya dua bulan sudah, 32 bantai atau biksu melaksanakan ritual tudong atau berjalan kaki di Cirebon, Jawa Barat. Sambutan hangat dan meriah mewarnai kedatangan para biksu di keraton Kasepuhan, Cirebon. Ratusan warga mengiringi perjalanan 32 biksu atau bantai menuju komplek keraton Kasepuhan, Cirebon. 32 biksu itu disambut langsung oleh Pati Sepukraton Kasepuhan, Pangeran Raja Gumelar Surya di Ningrat, yang didampingi oleh Ratu Kraton Kasepuhan, Ratu Raja Aleksandra Wurya Ningrat. Tarian selamat datang seperti tari topeng Samba dan tari topeng Kelana menyambut kedatangan 32 biksu. Penyajian kesenian khas Cirebon ini untuk memperkenalkan kesenian khas Cirebon kepada para biksu yang berasal dari Thailand. Tujuan dari kedatangan biksu ke keraton Kasepuhan yaitu bersilaturahmi antara keraton Kasepuhan dengan para biksu. Tujuan dari bantai yang tadi sudah jelaskan oleh Prabodiyas intinya ingin bersilaturahmi karena para bantai perjalanan dari Thailand ini kurang lebih dari bulan Maret sampai sekarang melintasi Cirebon, Alhamdulillah. Dan kita, kami, keluarga besar Ketua Keselurahanan Cirebon bisa menerima untuk silaturahmi dengan para bantai. Rencananya 32 bantai akan melanjutkan perjalanan pada tanggal 22 Mei mendatang menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Chandra Kurnia, Cirebon, Jawa Barat.